yo momen welcome back to game project 92 cuy so sesuai janji gua pada video sebelumnya kali ini gua akan membuat lagi tutorial cara mengganti watermark di real racing 3 seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial menarik tentang real racing lainnya cuy Oke jadi yang namanya watermark tuh yang tampilan model awal kayak gini ya ini ada logonya si Fairmont terus setelah ini tuh nanti ada logonya real racing 3 ya nah jadi tampilan ini opening ini akan kita ganti ini juga tulisan atau watermark seperti ini tuh itu akan pengaruh kalau kita foto atau screenshot si mobilnya ya nanti kita akan coba ambil gambarnya Oke kita pakai model nissan silvia ya kita take foto dulu di sini nanti watermark itu biasanya ada di pojok kanan kiri bawah ya oke kita take foto di sini nah ini watermarknya masih real racing ya yang sebelah kanan sebelah kanan bawah nih nah ini juga nanti akan berubah otomatis ya kalau kita berubah si file depannya juga oke jadi lanjut kita download aja untuk file nya disini file nya gua taruh di link deskripsi di bawah ya jadi kalian tinggal download aja seperti biasa sini gua kasih contoh lagi nih mungkin ada kalian yang belum pernah nonton tutorial gua sebelumnya jadi untuk cara downloadnya disini sangat mudah ya kalian buka aja deskripsi deskripsi nya nih klik aja link downloadnya nanti masuk ke Google Google Drive cuy Oke langsung aja kalian download disini pakai email sesuai yang punya kalian ya lalu buka kita pakai jet archiver Oke ini dia file nya disini kalian pilih aja lalu kalian salin ya di sini gua seringnya tuh salin ke file download biar gampang nemunya lalu masukkan untuk passwordnya ini ada di akhir video lalu ya lalu kita ke menu settingan seperti biasa pilih file manager tampilkan file tersembunyi nya oke balik lagi ke foldernya yang mod jadi disini kita rename aja dulu nih kita tambahin aja titik mode udah oke disini kalian pilih salin atau potong ya kalau gue gue salin terus kita masuk ke file targetnya pilih Android data cari com.ie r3 lalu masuk file depot nah disini ada di bawah cuy file nya jadi kalian langsung tempel atau paste aja disini nah untuk file nya nih ada di atas nih yang r3 simbolnya ini yang mod tadi nih ini namanya kan udah sesuai nih jadi yang atas tuh yang ori ya yang orinya tuh kalian rename aja dulu kita tambahin aja titik ori jadi orinya tuh nggak kebaca nanti nah yang modnya kita rename yang juga tadi yang udah tulisan modnya itu kalian hapus aja ya yang titik modnya oke jadi yang modnya tuh udah di atas ya lanjut kita masuk untuk tampilannya nih berubah nih tadi kan sebelumnya kan ada logo si Fairmont nya nah ini kita pakai yang tipe si watermark si Forza itu itu bawahnya yang tikungan 10 kayak gini terus untuk tampilannya si Forza Motorsport nya tuh seperti ini cuy nah ini akan berlaku juga tadi pada kita take foto ya nanti untuk si watermarknya tuh yang sebelah kanan pojok bawah itu akan berubah juga cuy ini gue contohin ya biar bener-bener berubah oke kita take foto aja disini nah ini udah berubah ya juga nih udah pakai watermarknya si Forza 7 ya oke cuy jadi sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian like dan share video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial menarik tentang real racing lainnya cuy selamat menikmati